Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial Cara mengubah tampilan layar handphone Android menjadi iPhone iOS 14 Dan itu versi yang terbaru ya teman-teman Nah disini kita membutuhkan satu aplikasi di Play Store Namanya peluncur iOS 14 Nah teman-teman langsung aja install Ukuran aplikasi cuma 7,6 MB Jadi kecil ya teman-teman Nah kalau udah selesai terinstall Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya Nah ini dia aplikasinya Disini kita klik izinkan Nah ini tampilan awalnya Jadi pertama teman-teman klik yang bagian layout Lalu kalau ada iklan langsung aja ditutup Nah disini teman-teman aktifkan yang iPhone 8 style dan padding buttonnya juga diaktifkan Jadi dua itu ya teman-teman Nah disini kita akan diarahkan ke layar utama Teman-teman klik yang OK Lalu disini teman-teman klik yang aplikasi layar Belanda Lalu teman-teman klik yang iOS Launcher 14 Nah ini ganti launcher Lalu klik batal Nah ini udah selesai ya teman-teman Ini klik mengerti dan tampilannya udah berubah menjadi iPhone Oke selanjutnya agar tampilannya lebih ke iPhone 14 Nah disini teman-teman kita bisa mengubah Untuk bentuk gambar dari icon aplikasi Caranya teman-teman masuk aja ke aplikasi iOS Launcher 14 nya Lalu klik change icon Nah ini kita tutup aja Lalu teman-teman pilih mau aplikasi mana yang pengen diubah logo aplikasinya Misalnya aplikasi Duo ini Kita klik yang gambar pensil Lalu setelah itu teman-teman klik yang foto saya Nah disini teman-teman bisa tambahkan mau foto kalian atau foto-foto yang lain ya Nah aku mau tambahkan foto BT21 yang ini Ini aku dapatkan di Pinterest ya teman-teman Aplikasi Pinterest atau kalian bisa dapatkan di Google atau di Instagram juga bisa Oke ini udah selesai ya Kita bakal lihat hasilnya gimana Nah ini dia hasilnya teman-teman bisa lihat Itu aplikasi Duo udah berubah bentuk ya Bentuk logo dari aplikasinya Nah selanjutnya kita juga bisa menambahkan foto di layar utama Caranya tahan aja layar handphonenya Lalu klik yang tanda plus aku kasih panah Nah disini teman-teman klik yang picture atau gambar Dan tahan Lalu kita tempelkan dan lepas Disini klik buat Lalu kita akan masuk ke galeri Kita klik yang foto Nah teman-teman bisa tambahkan foto kita sendiri atau foto lainnya Nah disini aku mau pakai foto BTS gitu ala-ala Kpop yang ini Aku perbesar Kalau udah selesai langsung aja klik OK di bagian pojok atas ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Jadi dia tuh gimana ya Kalau tampilan iOS 14 Ini tuh kayak gini ya teman-teman hasilnya Pokoknya teman-teman bisa atur-atur sendiri sesuai dengan keinginan Dan setelah aku edit beberapa Hasilnya bakalan seperti ini Teman-teman bisa kreasikan sekreatif mungkin Seestetik mungkin Oke guys sekian dulu tutorial dari aku See you the next video Bye 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 bye